Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara, mungkin bukan saya sahaja Di kalangan komuniti ataupun rakan-rakan Seperjuangan saya bercakap tentang titah adendum Yang di Pertuan Agong Sudah pasti tidak lain dan tidak bukan Berkaitan dengan bekas Perdana Menteri Najib Razak Titah adendum yang dikaitkan Najib boleh menghabiskan baki hukuman penjaranya Di rumah Makna kata Najib akan pulang ke rumah Tetapi belum dibebaskan Kita boleh kata dibebaskan dari penjara kajang Sekiranya perkara ini akan dapat disakan 100% Saudara-saudara, mesti banyak pihak yang bersuara Sebelum ini kita mendengar Dr. Kemal Saleh Yang meminta kerajaan memberi penjelasan Kita juga mendengar Zaid Hamidi Timbalan Perdana Menteri sendiri Yang juga Presiden UMNO Telah membuat Ataupun telah tampil Untuk menjadi saksi berkaitan dengan Isu ini Akhirnya ini satu lagi pengakuan Anak kepada bekas Perdana Menteri Yana Dalam kenyataan Ataupun artikel Daripada Malaysia Gazette Kenyataan PM Bukti Titah adendum wujud Kenapa disorok Soal Yana Kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Amnur Ibrahim Membuktikan Wujudnya Titah adendum Yang di Pertuan Agong ke-16 Berkaitan tahanan di rumah Kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak Anak Najib Noriyana Najwa Mendakwa Tidak sewajarnya Titah tambahan tersebut disorokkan Daripada pengetahuan Sama ada kepada bapanya Mahupun peguam yang mewakili bekas PM itu PMX kata Pendirian kerajaan Selepas berbincang dengan peguam negara Ialah Titah itu tidak sah Sebab ia tidak diputuskan Dalam lembaga pengampunan Titah adendum itu Dikeluarkan Oleh yang di Pertuan Agong ke-16 Selepas lembaga pengampunan Selesai bermesyuarat Persoalannya Kenapa main sorok menyorok Jika ada perintah tambahan sedemikian Mengapa Datuk Seri Najib Atau Peguamnya Tidak diberikan perintah itu Sehinggalah Datuk Seri Najib Terpaksa ke mahkamah Untuk mencari kebenaran Dialah individu yang paling terkesan Dalam kes ini Tulis Noriyana Najwa di Instagram Ini pasti satu lagi hal yang menyedihkan Ahli keluarga Najib Kita boleh nampak Gambaran daripada kenyataan Noriyana Najwa Namun saudara-saudara Kalau kita nak Tuding jari kepada Anwar Ibrahim Adakah benar-benar Anwar Ibrahim Terlibat dengan perkara ini Nah ini kita perlu pengesahan Beliau mengulas kenyataan Anwar Bahawa Keputusan berhubung Tita Adendum Yang di Pertan Agong ke-16 Berkaitan Tita Maafkan saya Berkaitan tahanan di rumah kepada Najib Mesti diputuskan dalam mesyuarat Lembaga Pengampunan Beliau mendakwa Kenyataan itu Sekaligus menepis Kenyataan PM sebelum ini Akhirnya kebenaran pasti akan muncul Mula-mula tidak maklumat Enggan terlibat Pedang tadi PMX Sahkan Tita Adendum itu wujud Anwar berkata Beliau tidak mahu mencampuri Urusan berkenaan Biarpun ditoma Dan dilempar dengan pelbagai kritikan Kononnya Tidak berbuat apa-apa Apa komen anda saudara-saudara Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapak Yang amat dihormati Saudara-saudara yang amat dihormati Tuan-tuan dan bapak Sebelum ini Selepas kita dikejutkan Berkaitan dengan Tita Adendum Yang di Pertuan Agong 16 Di mana pihak Najib Razak Mengesahkan Tita itu Bahkan saksi Yang tampil baru-baru ini Iaitu timbalan Perdana Menteri sendiri Ahmad Zaid Hamidi Sebagai Presiden UMNO Namun menjadi persoalan Adakah sebenarnya Nah ini persoalan yang utamalah Hari ini Adakah sebenarnya Tita ini memang wujud Kalau Tita ini memang wujud Kena ada satu Pihak yang membuktikan Bahwa Tita ini benar wujud Nah sederah-sederah berkaitan Dengan Tita ini Apa komen Anwar yang terkini Walaupun sebelum ini Kita mendengar Pengakuan daripada Peguam Kita juga mendengar pengakuan Daripada Anwar Tidak terlibat Berkaitan dengan isu ini Namun Kenyataan terkini Daripada Anwar Ibrahim Afidavid untuk Najib Kerajaan tak pernah Singgung Raja Melayu Kata PM Anwar Ibrahim Perdana Menteri berkata Kerajaan tidak akan Mempersoalkan Kuasa yang dipertuan agong Dan Raja-Raja Melayu Dalam sesuatu isu Termasuk permohonan Najib Razak Agar dibenarkan Menjalani hukuman Di rumah Menurut Anwar Ini yang ramai Mahu tahu Isu tersebut Menyentuh Peranan Dua pihak Iaitu Yang pertama Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan Serta Agong sendiri Itu adalah Dua Pihak Ataupun Menurut Anwar Isu tersebut Menyentuh Peranan Dua Pihak Tersebut Dia juga Menafikan Afidavid Ahmad Zahid Itu Melibatkan Sebarang Cubaan Kerajaan Untuk Mengurangkan Keputusan Yang sudah Ditetapkan Oleh Mahkamah Ke atas Bekas Perdana Menteri Terbabit Itu bukan Soalnya Pendirian Kita Kerajaan Adalah Tuntas Bahawa Keputusan Dibuat Dalam Mesyuarat Lembaga Pengampunan Keputusan Muktamad Agong Terlibat Dalam Mesyuarat Lembaga Pengampunan Sejak Merdeka Hingga Sekarang Belum Ada Tindakan Kerajaan Yang Menyinggung Peranan Dan Kuasa Raja-Raja Melayu Dan Itu Kita Kena Pertahankan Katanya Ketika Berucap Pada Konvensi Khas PKR Sempenah Sambutan 25 tahun Parti Itu Di Sya'alam Dalam Artikel Yang Lain Menyebut Juga Dalam Artikel Yang Lain Juga Menyebut Berkaitan Dengan Isu Ini Keputusan Titah Adendum Mesti Diputus Dalam Mesyuarat Lembaga Pengampunan Menurut Perdana Menteri Sebarang Keputusan Berhubung Titah Adendum Yang Di Pertuan Agong Ke 16 Berkaitan Tahanan Di Rumah Kepada Bekas PM Datuk Seri Najib Razak Mesti Diputuskan Dalam Mesyuarat Lembaga Pengampunan PM Datuk Seri Anwar Ibrahim Berkata Berkata Beliau Tidak Tidak Mahu Mencampuri Urusan Berkenaan Biarpun Ditomah Dan Dilempar Dengan Pelbagai Kritikan Kononnya Tidak Berbuat Apa- Apa Saya Sebutkan Ini Menyinggung Peranan Lembaga Pengampunan Dan Wewenang Agong Itu Jawaban Bagi Saya Mengikut Perbincangan Dengan Peguam Negara Dan Maklumat Dari Sultan Dan Agong Itu Sebaiknya Kita Tak Coba Meringankan Apa-apa Keputusan Yang Dibuat Hakim Tapi Cara Kita Lakukan Itu Yang Tidak Disenangi Sesetengah Pihak Dalam Parti Sekutu Atau Sebaliknya Dalam Kalangan Yang Lain Di Luar Itu Bukan Kita Persoalkan Tapi Pendirian Kita Tuntas Bahwa Keputusan Mesti Dibuat Dalam Mesyarat Lembaga Pengampunan Dan Keputusan Muktamad Oleh Dalam Mesyarat Lembaga Pengampunan Menurut Anwar Ibrahim Nah Sini Seenak Highlight Anwar Ibrahim Berkata Kita Tak Coba Meringankan Apa-apa Keputusan Dibuat Hakim Tapi Cara Kita Lakukan Itu Yang Tidak Disenangi Sesetengah Pihak Dalam Parti Atau Parti Sekutu Atau Sebaliknya Adakah Disini Parti Sekutu Yang Dinyatakan Anwar Adalah Amno Sendiri Sebab Kita Pernah Mendengar Kenyataan Akmal Berkaitan Dengan Isu Ini Dan Zahid Sudah Tampil Untuk Menjadi Saksi Berkaitan Dengan Isu Akhirnya Anwar Buat Pengakuan Kita Tak Coba Meringankan Apa-apa Keputusan Yang Dibuat Hakim Saudara-saudara Yang Amat Dirmati Apa Komen Anda Berkaitan Dengan Isu Ini Nah Kalau Benar Ada Titah Ini Dengan Ini Najib Bakal Menjalankan Ataupun Menghabiskan Baki Hukuman Penjaranya Di Rumah Saudara-saudara Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini